Berbicara dalam rapat dengar pendapat dengan panja ASEAN Games Komisi 10 DPR baru-baru ini, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengaku sudah sangat siap menjadi tuan rumah penyelenggara ASEAN Games 2018. Kendala yang dihadapi saat ini justru terdapat pada pembagian cabang olahraga di kedua provinsi tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 Sutan Adil mengatakan, Sumatera Selatan lebih siap menyelenggarakan lebih banyak venue cabang olahraga daripada DKI Jakarta. Pasalnya, Sumatera Selatan sudah siap dalam 18 venue cabang olahraga yang sudah pernah diselenggarakan untuk tingkat dunia. Setelah pemaparan beliau, kita melihat bahwa venue yang ada di sana untuk event sudah 18 yang betul-betul selama ini sudah dipertandingkan tingkat dunia. Tetapi beliau dalam pemaparannya menyampaikan sesuatu kekesalan, kok hanya 8 venue, hanya 8 event. Wakil Ketua Komisi 10 Abdul Haris Almasyari berpendapat, kesiapan yang dipaparkan oleh kedua gubernur tersebut sudah cukup baik. Hanya saja untuk mendapatkan pembagian jumlah cabang olahraga yang optimal, perlu dibuatkan mekanisme lain dalam pembagian jatah venue cabang olahraga. Abdul Haris menilai, kekesalan yang dikuapkan gubernur Sumatera Selatan dinilai wajar karena Sumatera Selatan memiliki venue cabang olahraga yang lebih banyak daripada yang jatahkan oleh Kemenpora dan Koi. Ada 8 venue stadium olimpik yang ada di Palembang dan 2 non-olimpik. Saran kami nanti tinggal dibuatkan matrik seperti apa sih kesiapan dari dua tempat ini, mana yang paling memungkinkan tanpa harus membangun ulang atau kalau memang harus dibangun di tempat mana yang paling pas.